Berhubung hari ini, hari Minggu, saya ingin mengajak Anda, mungkin untuk Anda yang punya buah hati di rumah, untuk bisa mengisi liburan mereka dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan pagi hari ini, sudah bersama saya Mbak Fidli Savitri. Halo, halo. Halo, selamat pagi. Tinggi banget. Nanti kita akan juga membuat yang tinggi-tinggi kan habis ini. Nah, kira-kira apa ya? Saya sudah punya Gogol dan Mbak Fidli ini adalah pendiri dari ilmuwan muda Indonesia. Nah, karena ilmuwan sudah hadir di IMS pagi hari ini, kita akan mencoba membuat satu yang spesial. Nah, hari ini kita ngapain, Mbak? Hari ini kita akan membuat eksperimen, tapi eksperimennya luar biasa ya, khusus namanya Kitchen Science Experiment. Tadi kalau Chef Billy bikin makanan enak, kalau kita mau bikin eksperimen seru buat anak-anak. Ya, itu adalah roket. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Boleh. Saya harus pakai ini dulu, biar aman. Untuk pemirsa di rumah, goggles kayak gini tuh bisa ditemuin di toko-toko home appliance. Harganya murah banget di bawah Rp20.000. Oke. Jadi bisa dipakai untuk alasan keamanan, lebih baik dipakai buat anak-anak. Oke, baiklah. Kita mulai dulu. Sip. Kita akan membuat roket luncur. Semua alat-alat dan bahan-bahannya tuh bisa ditemukan di rumah biasa, khususnya di dapur. Ya, jadi ini bisa dilakukan oleh semua anak Indonesia. Yang pertama adalah kita bikin roketnya. Oke. Roketnya ini sebenarnya bikin sendiri, ini tabungnya ini dari, kalau zaman dulu sih dari bekas. Ini tempat obat ya? Bekas obat bisa atau enggak bekas negatif film. Oh. Ya, tapi dari vitamin-vitamin juga bisa, supaya seru dikasih plastik kayak gini, diikat. Ya, kelihatannya jelek tapi seru. Jadi cuma di selotip aja ya di sini? Di selotip aja. Oke. Yang paling penting adalah tabungnya harus ada tutupnya. Kalau enggak ada tutupnya, enggak akan berhasil eksperimen ini. Oke. Oke. Nanti Zizi juga kalau lagi nyoba, pastikan tertutup dengan benar. Oke. Oke. Yang berikutnya ada air, pakai gelas bekas aja. Ini ada asam sitrat, sebenarnya bisa dipakai cuka. Cuma untuk alasan karena mau tampil di net, kalau cuka kan bau, jadi kita pakai asam sitrat. Ini bisa didapat di mana, Pak? Di toko pue. Oh, toko pue. Di toko pue, oke bisa. Dan ini ada baking soda, kiranya setiap rumah ada lah ya baking soda. Oh, ini toko pue juga ada baking soda? Ada juga, betul. Oke. Ini, stick ini bisa buat pengaduk, dan ini tisu biasa. Es krim dan tisu? Tisu biasa. Oke. Zizi ikutin ya. Boleh. Oke. Sebenarnya kita isi dulu air sekitar setengah, sepertiga sampai setengah gelas. Terus kita masukkan asam sitratnya. Kalau asam sitratnya habis, sekali lagi bisa diganti pakai cuka. Berapa banyak nih, Mbak, asam sitratnya? Sebenarnya sih secukupnya aja. Kalau kita sih, kalau yang kita punya, itu biasanya udah ada takarannya. Tapi sekitar satu sendok, dua sendok teh. Oke. Sia. Dua sendok teh. Oke. Terus kita aduk. Tunggu, ini nggak akan meledakan ya, Mbak? Nggak. Kita kan udah pakai pengaman, nanti dia dulu meledak lagi. Nggak ada, ini nggak ada ledakan apapun. Aman untuk anak-anak? Aman. Zizi bisa bantuin aduk. Yang berikutnya, siapin aja tisu biasa, tisu toilet, tisu wajah bisa. Ada baking soda. Baking sodanya dimasukkan ke dalam tisunya. Oh, ke tisu. Dua, ini aja. Ini kita lagi membuat ramuan apa gitu, Mbak? Iya. Kalau pengen lebih tinggi, roketnya, ya, lebih banyak. Oh, baking soda ini berarti gunanya? Iya, gunanya buat gitu. Buat roket ini makin tinggi. Tapi yang paling penting ya, untuk adik-adik khususnya, kalau kita coba terus kita gagal, nggak apa-apa banget. Karena kalau sains eksperimen, kalau gagal itu nggak apa-apa. Itu lumrah ya? Lumrah. Oke. Terus, ini buat Zizi aku siapin. Secukupnya juga. Secukupnya. Nah, kalau biasanya adik-adik yang bermain sama ini, biasanya bikin lomba. Lomba tinggi-tinggian? Tinggi-tinggian. Oh, berarti masih banyak-banyakan baking soda-nya. Nah, Gazi. Udah, cukup. Thank you. Sekarang, airnya dimasukin ke tabung ini. Kira-kira sepertiga sampai setengahnya. Bisa ya? Oke. Penasaran banget nih, kira-kira kayak apa akan terbaru. Setengahnya aja cukup ya? Oh, iya. Karena nggak akan meledak. Sup, oke. Oke. Nah, sekarang PR-nya adalah C. Yang menentukan adalah ketika kita memasukkan ini, ditutupnya harus rapat. Coba latihan dulu ditutup. Gak perlu takut, karena nggak akan meledak saya lagi. Intinya, kalau... Tahu ada yang muka saya takut. Iya, kelihatan. Kalau ini nggak tutup-tutup dengan rapat, dia nggak akan meluncur. Oke, jadi pokoknya harus rapat intinya. Tertutup, benar ya. Sudah, siap? Sudah. Masukkan ke sini. Oh, ditempel di tutupnya? Ya, taruh aja. Nanti ditutup, langsung taruh di sini. Oke. Nanti di balik. Iya, di balik. Oke. Siap? Ya. Satu, dua, tiga. Dek-dekat. Wah! Punya aku kok, enggak? Wah! Wow, terbang. Iya. Untuk pakai gogolnya. Oh, jadi gogol ini bukan... Berarti ini saya pikir akan terbang sunggat. Tentu dia meledak. Meluncur lebih tepatnya. Meluncur, meluncur, meluncur. Oke. Wow, ini kebayang kalau tabungnya lebih besar lagi ya. Lebih besar lagi. Dia akan meledaknya lebih besar lagi. Biasanya sih percobaannya mereka bikin pakai tabung yang lebih besar, botol yang lebih besar. Tapi itu kalau kita mainnya di outdoor. Oke, oke, oke. Ini seru banget. Oke, nanti kita akan kembali lagi dengan Mbak Firli. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar sains dan seperti apa sih serunya dunia sains. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Morning Show.